Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kiai Pimpinan Ahmadiyah Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Aminuddin Terima kasih banyak Bapak, saya tadi sangat senang sekali mendengar cerama Bapak Yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian peserta Jalsah Salana Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada Allah SWT dan syukur kepada Allah atas perkenan beliau Saya bisa hadir di sini, kita bisa hadir di sini Dengan situasi yang aman, damai, sehat, gembira, bahagia Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Panitia yang telah mengundang saya Sehingga saya bisa hadir di sini dan berjumpa, berdiskusi dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Saya memperkenalkan diri karena ini adalah acara Jalsah Salana Jadi saya juga ingin memperkenalkan diri Saya Pungki Indarti, barangkali mungkin belum pernah mendengar nama saya Sebelumnya saya adalah aktivis Haasasi Manusia Bersama-sama dengan Almarhum Munir Jadi mulai dari tahun 1993 sampai tahun 2000 Saya berada di LBH Surabaya Bersama-sama dengan Almarhum Kami turun ke desa-desa, turun ke kampung-kampung Untuk menguatkan gerakan buruh di Jawa Timur pada waktu itu Kemudian pada tahun 2000 Saya diminta pindah ke Jakarta Bergabung bersama YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dan kemudian setelah dari sana saya ke Kontras Bapak Ibu sekalian Barangkali pernah mendengar kiprah dari kawan-kawan Kontras Kasus-kasus terkait dengan orang hilang Kasus-kasus terkait dengan kekerasan Kami mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Kemudian setelah itu Saya bergabung dengan Imparsial Sebuah lembaga swadaya masyarakat Yang memfokuskan diri di bidang Hak asasi manusia dan reformasi keamanan Nah Bapak Ibu sekalian Selama di Imparsial Saya kemudian juga berkenalan dengan kasus-kasus Yang menimpa warga atau jemaah Ahmadiyah Karena kami membuat sebuah penelitian Dan di dalam penelitian kami Memang kasus-kasus bermula dari keinginan elit-elit politik Untuk bisa dipilih Maka mereka akan menggunakan isu-isu Terutama Sarah Itu digunakan untuk meraih kemenangan Nah oleh karena itu Dari situ saya kemudian berkenalan Dengan isu-isu Ahmadiyah Berkenalan dengan kawan-kawan Ahmadiyah Dan ketika sekarang ini di Kompolnas Kami juga menerima laporan dari warga jemaah Ahmadiyah Yang baru-baru ini mendapatkan serangan di Lombok Nah kasus tersebut saat ini Sedang kami upayakan penyelesaiannya Bersama-sama dengan kantor staf presiden Bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain Bersama-sama dengan Polri Kita mencoba bersama-sama Agar kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya Dan juga dengan dukungan NU Dengan dukungan kawan-kawan masyarakat sipil Kita berharap Kita juga bisa mendapatkan keadilan untuk kasus ini Bapak Ibu yang saya hormati Saya ingin memperkenalkan juga tentang Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional Apakah di antara Bapak Ibu sekalian Ada yang pernah mendengar atau mengetahui Kompolnas? Pernah mengetahui ya? Oke Bagi yang pernah mengetahui saya ucapkan terima kasih Bagi yang belum Saya ingin memperkenalkan bahwa Kompolnas Atau Komisi Kepolisian Nasional Adalah sebuah komisi Yang dibentuk setelah reformasi Bapak Ibu sekalian Dan ini dibentuk untuk mengawasi aparat kepolisian Agar polisi dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri Nah Kompolnas beranggotakan sembilan orang Tiga di antaranya adalah menteri-menteri Jadi yang menjadi ketua Kompolnas adalah Bapak Menko Polhukam Siapapun beliau yang menjadi Menko Polhukam Beliau pasti akan menjadi ketua Kompolnas Kemudian yang kedua yang menjadi wakil adalah Bapak Menteri Dalam Negeri Siapapun yang menjadi Menteri Dalam Negeri akan menjadi wakil ketua Kompolnas Nah yang menjadi anggota Kompolnas adalah Menteri Hukum dan HAM Jadi benar-benar sangat cocok ya untuk duduk di situ dan kemudian mengawasi polisi Selanjutnya ada enam orang yang lain lagi yang menjadi anggota Kompolnas Tiga orang di antaranya adalah tokoh kepolisian Tiga orang dari masyarakat termasuk saya sendiri Tugas Kompolnas apa saja Bapak Ibu sekalian Saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami hanya dua Pertama adalah membantu Presiden untuk memberikan arah bijak kepolisian Jadi arah kebijakan kepolisian itu digodok oleh Kompolnas bersama-sama dengan Polri Kemudian kami menyampaikan kepada Presiden Yang kedua kami memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri Jadi Kapolri yang sekarang ini Pak Tito Karnavian itu adalah hasil rekomendasi dari Kompolnas kepada Presiden Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kami berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisa data-data terkait dengan kepolisian Terutama tentang sumber daya manusia Polri Sarana-prasarana Polri dan kemudian tentang anggaran Polri Kami juga memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden Agar mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri Dan yang terakhir adalah menerima saran keluar masyarakat Sehingga apabila Bapak Ibu sekalian Ada masalah atau merasa ada anggota Polri Diduga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Maka Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan atau bisa melaporkan kepada Kompolnas Seperti itu Nah kami kemudian akan menindaklanjuti dan Nyampaikan kepada pengawas internal agar Kasus-kasus yang terkait dengan Polri bisa diselesaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Kompolnas bersinergi dengan Polri dan mendukung agar Polri Mendukung agar Polri dapat mewujudkan tujuannya Bapak Ibu sekalian Barangkali Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui apa tujuan Polri Saya akan membacakan tujuan Polri Bapak Ibu sekalian Adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat Tertib dan tegaknya hukum Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayonan kepada masyarakat Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Sehingga segala macam masalah terkait dengan keamanan Itu semuanya ada di tangan Polri Dan Polri harus melaksanakan pengamanan dengan sebaik-baiknya Polri tidak boleh misalnya Artinya misalnya Oh ini Ahmadiyah Oh ini Muhammadiyah, ini NU, ini dari agama lain Kemudian yang diistimewakan adalah golongan tertentu Itu tidak boleh Jadi semuanya itu harus sama Semua harus dilayani, semua harus diayomi, semua harus dilindungi Akan tetapi kalau ada tindakan kekerasan terhadap salah satu pihak Atau ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain Maka yang dilakukan oleh Polri adalah Polri harus mencegah Jangan sampai terjadi tindakan kekerasan tersebut Jadi tindakan pertama adalah tindakan pencegahan Kemudian tindakan yang harus dilakukan adalah Melakukan upaya agar masyarakat bisa Saling damai, saling hormat, menghormati Apabila ini tidak bisa dilakukan Kemudian ada konflik Maka yang melakukan serangan atau yang melakukan tindakan kekerasan Itu yang harus diproses Begitu ya Bapak Ibu aturannya Nah Bapak Ibu sekalian Pasca reformasi ini memang kita harus mengakui Banyak orang yang ingin menguasai politik dengan menggunakan isu agama Oleh karena itu kita bersyukur bahwa pada tahun ini 2018 Ketika pilkada Isu-isu yang bernuansa sara itu Sebagian besar berhasil diredam oleh Polri Jadi memang Polri dituntut tegas untuk Bisa bertindak terhadap kelompok-kelompok Yang ingin memanfaatkan isu agama demi kepentingan politik Nah dalam pilkada serentak Di 171 daerah di Indonesia pada tahun 2018 ini Polri mempunyai sebuah sadgas yang namanya Sadgas Nusantara Bapak Ibu sekalian pernah mendengar? Belum pernah mendengar? Nah sudah? Oke bagus Sadgas Nusantara adalah sadgas yang dibentuk oleh Mabes Polri Untuk mencegah terjadinya konflik-konflik sosial di kalangan masyarakat Yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan politik Nah selain sadgas Nusantara Polisi juga telah mempunyai sebuah direkturat cybercrime Bapak Ibu sekalian dewasa ini Ketika media sosial berkembang dengan sangat pesat Kadang-kadang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat Sehingga masyarakat dengan mudah dan percaya Begitu saja terhadap berita-berita yang diperoleh lewat media sosial Masyarakat kemudian bisa terhasut Untuk kemudian bertindak anarkis Nah ini yang memang harus dicegah Bapak Ibu sekalian Oleh karena itu Polri dengan direkturat cybercrime Kemudian berupaya untuk melakukan Tindakan penegakan hukum terhadap orang-orang Atau kelompok-kelompok yang menyebarkan hoax Nah oleh karena itu Kita berharap dengan suksesnya pilkada kemarin Tahun 2018 Ini juga akan sama bisa mengulang kesuksesan Polri Untuk mengawal 2019 Sehingga di tahun 2019 Kita akan melaksanakan pemilu dengan aman Tentram, damai Dan tidak ada lagi politisasi isu-isu sara Kita doakan Bapak Ibu sekalian ya Kita semua berharap Polri dapat meningkatkan profesionalitas dan kemandirian Dengan memberikan pelayanan Pengayuman, perlindungan pada masyarakat Serta penegakan hukum di masa mendatang Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian Jika ada hal-hal Yang berkaitan dengan polisi Bapak Ibu sekalian mungkin ingin Putra-putrinya bisa masuk ke polisi Usahakan supaya bisa masuk dengan cara sebaik-baiknya Jangan nyogok ya Bapak Ibu sekalian Kemudian Bapak Ibu sekalian Saya harapkan untuk selalu mengawasi polisi Agar bisa bekerja dengan profesional dan mandiri Jika polisi bekerja dengan profesional mandiri Insya Allah kita semua menjadi aman Bapak Ibu sekalian Karena waktu saya sudah habis Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Atas perhatian Bapak Ibu sekalian Mohon maaf Karena saya batuk Jadi suaranya mungkin kurang merdu Dan saya Berjanji Ini kita semua Ingin Indonesia menjadi aman dan damai Semua Mendapatkan Keadilan Saya berjanji Untuk yang kasus Ahmadiyah di Lombok Kita akan upayakan dengan sebaik-baiknya Mudah-mudahan dalam waktu dekat Tidak ada lagi kekerasan terhadap Ahmadiyah Dimanapun berada Terima kasih Saya ucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Atas segala kesalahan dan kekilafan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Nere takwi Islam Ahmadiyah Nere takwi tutti J starving Tidak